Jadi memang banyak banget yang orang kesini tuh memang buat piknik Buat piknik itu kayak gini, kayak gitu Orang lagi pada piknik, 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 piknik gitu kan Nih tuh, ibu-ibu tuh pada piknik, foto-foto Bahkan ada beberapa yang memang kesini tuh prewet juga ada katanya gitu Katanya gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, masih di Majalengka Jadi kemarin kita begitu selesai dari nyampe sini Saya gak ada bikin vlog, oh bikin vlog cuman buat channelnya di lain aja Hari ini mau coba ke apa tadi, terasiring Panyewahan Eh sorry, kalau salah ya Nanti ejennya saya taruh di layar aja Kita mau ke terasiring itu Sekarang tuh jam 12 Udah sholat zuhur, kita check out juga Sekalian itu mau pindah hotel di kota Majalengka Nanti Iya kan, sambil naik pesawat Oh iya, mau liat pesawat dulu Mau liat ke bandara Kertajati dulu Mau liat ke bandara dulu ya mas ya Iya, tapi ke hotel jauhnya pake pesawat Oh gak bisa Iya, mau liat view-nya nih View-nya kali siang tuh Iya, kalau kalian perhatiin disini tuh tol Cipali tuh sepanjang ini Itu tuh tol Cipali Ini persawahan tuh, keliatan kan tol Cipalinya tuh disitu Ini sawah-sawah Kalau kota Majalengka-nya letaknya sebelah sana guys Letaknya sebelah sana Kalau kesini tuh Ke arah Indramayu Wah Gak tau apakah besok itu jadi mau lanjut ke Banjar atau ke Bandung Lihat besok aja, lihat kondisi Ya kita Karena bawa bocil ya kita perjalanan santai Ini bocilnya Ini lobby-nya kayak gini Lobby-nya lumayan gede Ini baru jalan 6 bulan Tuh ada restorannya disitu Disini tuh ada tempat wisata juga Nih Kita nanti mau Kalau jadi ke Terra Sering Lembah Panyawoyan Panyawoyan Nomor 11 10-11 Yaudah Yaudah Kita mau ikutin si Mas Dylan dulu Katanya mau lihat Apa? Pesawat di Bandara Kertajati Yaudah Kita ambil mobil dulu Barang-barangnya lumayan banyak ya Mas? Iya Nih Ini ada tamannya Itu kayak gedung convention hall gitu Nah Sapam-nya juga ramah-ramah Terus juga pegawain juga Jadi kemarin pas lagi parkir Itu juga dibantuin Sama karawan Meskipun dia udah pulang Mungkin terlihat sepele Tapi itu Sebagai salah satu bentuk pelayanan sih Kayaknya gitu Seperti biasa Kalau misalkan mau jalan Saya biasa cek dulu Minimal tuh kondisi ban Di sekeliling itu Kita cek dulu Apakah Kempes apa enggak Tuh Takutnya ada kucing juga Udah tuh Kondisinya aman Oke Gak bisa Oke guys Jadi Hari ini Udah Nginep semalam aja Di Hotel Horizon Kita mau lanjut Ke Kota Majalengkanya Nanti Ke Tera Siring Tera Siring apa Lupa Panyawoyan Kalau gak salah Panyawoyan Terus kita udah jalan Berapa banyak sih Kita lihat ya Disini ya Nih Oke Ini konsumsi BBMnya Satu banding Satu banding 15,9 km Per liter Terus Sebentar sayang Sebentar Oke Ini trip A nya tuh Udah jalan sekitar Sekitar jalannya udah 225 15,9 Kalau misalnya kalian pengen tau Kemarin kecepatan berapa Bener-bener gue kemarin Antara 80 sampai 120 Kecepatan segitu RPMnya Kadang 2000 Di atas 3000 juga AC nya kemarin gue pake berapa AC nya tuh gue kemarin Gue pake di Nih kita lihat ya Settingan terakhir ya Nih Nih 25 Blower yang belakang Juga tetap nyala Paling cuman blowernya satu AC nya nyala Blower satu Udah Dimuatin sama Ya bertiga aja Bertiga aja sama mas Dilan aja Sama mamanya Dilan Udah bertiga aja Menurut kalian irit gak? Irit gak gitu Ya so far pakenya enak Cuman sebenernya pas kemarin Saya udah cobain yang fitur Handic kereta yang ada Land keeping assist Land following assist Itu menurut gue adalah Enak banget Karena Kita gak harus Mantengin untuk ini loh Setir Itu menurut gue fitur yang Penting banget sih Coba ande kata Siras ada kayak gitu Pasti keren banget Jadi ini papa mau nemenin Mas Dilan Katanya Nih mas Dilan nya mau ke Mau ke Bandara Kertajati Jadi sekalian mau cek lokasi Bandara Kertajati itu kayak gimana Kan kemarin katanya tuh mati Gak ada aktivitas ya Penasaran Bumbung ternyata ini deket banget Yaudah Sebelum kita ke kota Maja Lingkanya Kita mampir kesana Ini tinggal ke kiri doang Deket banget sih Deket banget kok mas Ternyata mas Kemarin aku kan Maku mas teman Mamaku saudara Aku Kata papa aku Aku liat bandara Tulisannya Bandara Oke guys Jadi ini Udah masuk Ada orang naik motor Itu tadi disana ada pick up Mungkin orang mau piknik kali ya Coba mas Dilan papa juga Gak tau ini orang mau ngapain ya Orang-orang ini Mau piknik ya Ini mau jalan-jalan Mau jalan-jalan ya Kalau yang baik moda itu mau piknik Mau piknik ya Iya Oh Makan dimana Kita Orangnya Oh gak tau Papa gak tau Jadi memang Pakaiannya di Indonesia Iya Memang kita di Indonesia mas Ini sebelah kiri Ada gedung apa ini Iya Itu mobil tanki Itu ada gedung Gudang Domestik Angkasa Pura Cargo Ini sebelah kiri Internasional Terminal Cargo Lalu bandaranya Mungkin sebelah kiri sini Mas Dilan Pengen liat pesawat Guys Ya sudah lah Kita Mas Dilan Menemang foto ya Mas Dilan mau menemang foto guys Ini bandaranya B.I.J.B. Kertajati West Java Internasional Oke Ini banyak muda-mudian Ini tuh Mau ke bandara loh Oh itu pesawat tuh Nah itu ada pesawat Nah Mas Dilan senang banget tuh Mas Dilan Ada pesawat Oh banyak banget ya pesawatnya Tuh Ini mak-mak juga Pasti mau liat pesawat juga Sudah Coba Mas Dilan cerita Mas Dilan ini ada di mana Di Bandara Terpajati Bandara Terpajati Oh ini gede banget ya Bandaranya gede banget Di sini jadi tempat buat piknik Guys ini kayaknya Bandaranya memang udah gak aktif ya Saya juga Bandaranya gak aktif Kayaknya gak aktif Saya Gue juga udah gak ngikutin beri Oke guys Jadi ini Gue udah sampai di bandara Nih B.I.J.B. Kertajati West Java International Airport Kita sudah disini Sepi banget Ini seperti memang Gak aktif Jadi tadi udah sempet tanya sama petugas yang berjaga Katanya memang ini sementara Masih aktif Cuma untuk sementara penumpang Apa Terminal kargo aja Katanya gitu Yuk kita lihat-lihat ada apa aja disini Ini ada Indomaret Point Eh Indomaret Point kayaknya tutup deh Itu CFC nya juga tutup Tutup semua Nah itu bisa beli es krim disini Masih ada jual minuman Mungkin karena dia menyadari disini banyak orang yang piknik kali gitu ya Tadi si Dilan pengen mendekat ke pesawat Tapi ternyata tidak boleh mendekat sama petugasnya Ini juga tempat makan juga kayak kosong Jadi murni Orang yang datang kesini tuh kayaknya cuma buat jalan-jalan Buat piknik doang gitu loh Oke Jadi menurut penatalan bapak yang jual Apa tadi Es krim Jadi memang banyak banget yang Orang kesini tuh memang buat piknik Buat piknik itu kayak gini Kayaknya tuh Tuh orang lagi pada piknik Piknik Piknik-piknik gitu kan Nih tuh Ibu-ibu tuh pada piknik Foto-foto Bahkan Ada beberapa yang memang Kesini tuh Prewet juga ada katanya gitu Katanya gitu loh Ini bener-bener masih pada kosong guys Kosong Jadi sudah Videonya sampai disini dulu Nanti mau lanjut video selanjutnya Atau kita pas Mau jalan-jalan ke tempat wisata beneran Ke terasiring Panya-wenyan Gitu Yah See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke Cigasong dulu Internetnya memang Nih Google Mapsnya agak gak bisa konek nih guys Tuh Kita cari Google Maps Sudah kan Kita ketik aja disini Oke Shortsnya tuh disini Cigasong Coba ya Cigasong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya